Halo kembali lagi di Tuesday Night Chat bersama gue Hasbi dan gue Mano. Jadi di Tuesday Night Chat tuh kita bakal ngobrol, sebenernya ngobrol sama musisi juga ya Man ya. Atau orang yang berkecipung di dunia musik lah. Cuman mungkin si orang-orang tersebut punya profesi lain di luar. Kalau kerta tarikan akan hal lain ya. Ya betul, jadi kamu ngobrolin musik. Cuman awalnya memang dari, maksudnya overallnya memang sama yang main musik lah, musisi lah ya. Ya, berhubungan dengan musisi. Di episode saat ini kita kedatangan. Kita belum ngasih tau dulu kita lagi ada dimana nih. Apanya? Oh iya, kita lagi ada dimana nih. Lupa. Kita lagi ada di Koenco Innovation Hub di daerah Dipati Ukur nomor 33. Ini adalah tempat ke working space, jadi kalau kamu mencari tempat untuk kerja misalnya bosan di rumah terus nih kesini aja. Ini lengkap juga. Lengkap juga semuanya. Jadi kalau mau teman-teman ada yang mau bikin event apapun atau mau live streaming segala macam ini udah tersedia semua nih. Tersedia semua nih. Kayak kita sekarang studio emang udah di provide sampai alat kamera dan lain-lain tuh. Kamera lighting, pokoknya semuanya proper lah. Sampai mau live streaming segala macam juga disini bisa gitu. Untuk infonya silahkan dilihat di Instagramnya apa? Koenco.id Iya, dan juga tempatnya sangat strategis ya. Iya, jalan Dipati Ukur nomor 33. Kalau misalnya kita udah kerja capek nih nyari makanan, ada dekat mau apa-apa juga ya. Mau ngeceng, ada. Tapi disini juga ada komplit masalitasnya. Iya. Jadi kayak lu nanti disini ada. Pantry juga ada kan ya? Hah? Pantry juga ada kan di bawah? Apa? Pantry. Pantry ada. Jadi yang misalkan pengen kerja disini yaudah ada public space itu bisa dipakai kayak buat kerja. Iya. Terus ada, udah ada pantry ada air minum segala macam udah komplit. Internet juga oke. Terus kayak misalkan pengen. Jadi di depan juga ada retail-retail toko-toko retail lah. Di luar ada beberapa toko juga yang kerjasama sama Koenco Fashion Hub. Jadi apalagi yang kamu tunggu, datanglah ke Koenco. Jangan dipetukur nomor 33. Yeay. Dan sekarang di sebelah kiri kami sudah kedatangan salah satu pria tampan. Yap. Yang digemari sama cewek-cewek indi. Dulu. Sekarang ada. Sekarang ada Nika. Gak tau itu dia. Hendrawan Saputra. Yeay. Ini komplit ya. Akrabnya dipanggil Dawan. Wah sekarang band-bandan apa aja mah? Masih di haul sama Fazi A yang aktif banget. RRM udah gak? RRM gak ada. RRM gak ada kata. Tapi sebenernya mana. Eh mau pake bass unda apa pake indonesia ya? Ya campur aja. Ya lu sebenernya. Jik. Nanya bahasa dia cuma buat panggilan doang. Tapi Dawan gitu mau mulai main band itu sebenernya. Dari kapan sih berarti? Plasmop itu bukan ya? Bukan ya sebelum itu ada. Sebelumnya dari SMP. Plasmop itu pas SMA kelas 1. Kelas 1 belum Plasmop juga sih sebenernya masih manekin. Manekin lah dulu ya bener. Terus mulai ganti nama karena ada masalah waktu itu. Masalah logo gitu ya. Sempet diomongin di forum gitu. Terus yaudah ganti nama aja sambil ganti logo gitu. Udah jadinya Plasmop. Tesis. Itu tahun berapa berarti? 2008-2009 udah kali ya? Ya kayaknya ada. 2008. Dari situ? Udah gitu. Sampai. Dulu kan kayak. Maksudnya anak SMA tuh masuknya anak kecil. Jari remaja lah ya. Jari jati diri lah ya. Ya ya. Sama remaja tuh agak jarang gitu yang death metal. Selain di Bandung kan ya Plasmop sendiri sama di Jakartanya revenge gitu. Iya. Seangkatan berarti sama revenge. Ya bener. Seangkatan. Nah abis dari situ tuh kayak banyak banget tawaran-tawaran band-band death metal lainnya gitu kayak. Jadi selain di Plasmop waktu itu sempat di lumpur juga. Sampai awal-awal kuliah lah kayaknya. Abis dari lumpur tuh baru diajakin kalo gak salah kuliah kayaknya. Mulai masuk haul gitu. Oh oke. Dari situ ya udah. Jalan aja. Jalan terus. Mulai. Mulai terus-terusan main band. Tapi ya gitu. Kalo dipikir-pikir sampe sekarang kayak band. Band sendiri tuh kayak. Mungkin terlalu. Apa ya. Terlalu segmented gitu. Iya. Jadi ya. Terus terlalu. Perfeksionis sebenernya. Iya. Terlalu. Wah pengen gimana. Jadi ya. Ya segitu-segitu aja gitu. Iya kan. Sesabar kembang berarti ya. Kalo band sendiri berarti ya. Kalo ngebantuin band lain ada apa aja tuh berarti. Waktu itu sempat. Tapi gak. Gak terlalu. Gak terlalu. Panjang-panjang gitu. Paling cuma. Sekali manggung. Sekali manggung. Sempet. Terus hamilitan kan. Sekali. Pernah. Terus. Pure Saturday. Pure Saturday pernah? Pernah. Yang. Oh iya bener ya. Di Eger. Oh iya di Eger. Karena waktu itu kebetulan. Si dramernya tuh nikah. Eh. Terus. Si. Ayo nya itu. Sempet. Ketemu di. Acaranya. Itu ya. Apa. Apa. Teenage. Disaster. Disaster. Si collapse. Kebetulan main. Oh iya. Kebetulan juga. Si Ayo itu. Sempet. Mancing bareng. Sama kakak Iparin. Jadi pas ketemu tuh eh. Adiknya. Adiknya. Dindin ya gitu. Udah dari situ. Minta nomor telfon. Diajakin lah gitu. Udah aja. Gantiin. Sementara waktu itu. Sekali panggung doang. Udah telfon. Terus abis itu. Terus abis itu. Ya collapse juga. Sempet. Bantuin. Terus. Abis dari collapse. Ada tawaran lah. Diajakin. RNRM. Relolasi ya. Udah lah dari situ. RNRM sama. Collapse. Setelah dari situ. Fazi Ayo juga. Iya. Ngejak lagi. Udah dari Fazi Ayo. Barulah. Memulai. Musik yang agak. Menjual. Masyarakat. Agak ngepop. Waktu itu. Karena di Fazi Ayo juga. Karena Jakes juga. Si Jakes. Nawarin. Buat. Apa. Bukan nawarin sih. Nyari. Lebih tepatnya. Nyari drummer. Buat si Nadine. Nadine. Karena. Live nya tuh pengen full band gitu. Ya udah dari situ. Lumayan sama Nadine. Kayaknya. Setahun. Dua tahun ya rupa. Sampai. Sampai. Awal Corona tuh. Udah. Berhenti. Gitu. Oh. Karena kayak kita si Nadine. Juga berhenti ya. Itu sama Nadine. Kamu yang milih berhenti. Atau diberhentiin. Jadi awalnya. Corona. Dia mah masih main Corona. Ya masih. Terus istri istri. Terus iwi. Awalnya sih. Karena kebetulan. Istri lagi hamil. Terus Corona. Pas waktu itu pas. Baru banget ngeluarin album. Nadine. Pas main. Pas mau main tuh pas. Amin satunya. Beres latihan saya sakit. Nah dari situ. Digantiin dulu. Dan kesananya. Karena wah. Masih aktif kan. Terus saya juga takut karena Lagi ngendungin istri lah Siaga lah ya Jadi yaudah Akhirnya Terus yaudah sekarang pake Orang lain Gantiin Saya waktu itu Terus-lusan gitu Tapi kalo diajakin lagi sama Nadine Mau? Mau-mau aja Karena Lumayan Kerjaannya Gak keringetan Tapi bayarannya Lebih ya Lebih dari yang keringetan Iya-iya bener-bener Cuman sejam dua jam Tapi kalo sama Nadine Keterlibatannya sejauh Live doang Atau ketika bikin lagu Ikut juga take drum dulu Gak sih Cuma live doang Kayak Banyak lagu Nadine yang Emang Gak ada drumnya Tapi kalo live Pengen ada drumnya Jadi Yaudah dimasak Di studio bareng-bareng gitu Sempat waktu itu Sebelum ngeluarin album Boom juga Sempat bikin lagu Yang emang Bener-bener bareng-bareng Semua juga Kayak Nadine Punya nada kayak gini Yaudah kita Itu pertama kali ketemu Nadine tuh Yaudah kita Nadine punya lagu baru Yuk kita buat Bareng-bareng Kayak gitu Digarap bareng aja Tapi semenjak di Nadine Jadi ini gak Menarik perhatian Wanita-wanita indie Gak ada Mani merasakan itu gak Gak tau itu gak Tiba-tiba banyak follower gitu Ada gak Follower semua iya Ya kan berarti menarik Gila Obrolan dari Masing-masing Personil dari Semua Berdampak Nadine pasti Anjir ini ada Follower nambah Ya fan-fansnya Nadine Mungkin mau ngikuti juga ya Soalnya setiap Setiap manggung Pasti nambah 20-10 gitu Follower tuh Gila Sebulan berarti 100 mah ada kali ya Ada lah Soalnya Apalagi yang si Nadine Post juga gitu Terus ngetake kita Wah udah itu mah Auto Auto Menajak ya followernya Tapi pas Zaman Maksudnya kan berarti pas corona Terus listri hamil Itu kan Vakum tuh Denadine kan Bermusik lain juga Vakum juga kan Kegiatannya ngapain aja tuh Kalo waktu kemarin Kebetulan waktu itu Emang Taneman Oh di taneman Jadi sampe sekarang juga Jadi Dalem ke taneman juga gitu Jadi awalnya karena Waktu itu Lagi Ramai banget lah Taneman Yang mahal-mahal gitu Dan kebetulan Saya tuh Emang suka taneman Dari Jaman-jaman kuliah Jadi taneman-taneman Yang mahal itu Emang Udah punya juga Udah punya duluan gitu Jadi Masih harganya murah dulu Punyanya Iya Tapi emang Pas Pas harga taneman Murah itu Saya beli Taneman Monstera Farigata Farigata lah Bisa dibilang itu Kayak dulu tuh Monstera yang biasa Yang gede aja Harganya 100 ribu Monstera Farigata Yang kecil banget itu Udah 200 ribu 200 ribu tuh pas harga taneman Masih murah Oh masih murah Jadi kan Tapi itu udah di harga Rata-rata taneman Berarti harga itu Untuk orang awam kan Pasti mikir-mikir juga 100 ribu Tapi Kecil banget Tapi Pas Corona Awal Corona itu Pas lagi ramai itu Yang harga 200 ribu itu Jadi 2 jutaan Ini nambahan nolnya satu Makanya Nambahan nolnya satu Bisa hidup dari situ Terus Apa namanya Apa itu Oh berarti Ketertarikan sama taneman Udah ada zaman kuliah Berarti 2010an Jadi karena awal Corona hype Karena waktu awal Corona itu orang-orang Pada bingung ya Nari hobi Nari hobi Jatuhnya ke taneman Kalau gak ke olahraga Terus ini apa namanya Berarti Mulai fokus Fokusnya dari 2010 Pas kuliah Itu tuh fokus terus taneman Atau ada selang-selingnya Atau misalkan baru Oh Oke pas kuliah Diging taneman gitu Terus pas Sempet loss Terus akhirnya tahun berapa Mulai lagi tuh inget gak Tahun berapanya Atau pas corona itu enggak Enggak Kayaknya 2010 16-an kayaknya Mulai Gak tau 2015-an gitu Mulai suka taneman Sebenernya kan dari ibu juga Suka taneman Cuma Dari Temen tuh Ada yang suka taneman Emang bener-bener Taneman hias Kalau ibu-ibu kan ya Yaudah aja taneman Seneng taneman aja gitu Penghijauan rumah Nah udah Dari situ mulai beli-beli Sampai sempet juga kayak Dimarahin juga ibu gitu Kayak Ngapain beli-beli taneman gitu Mahal-mahal banget Maksudnya harga 200-300 ribu tuh emang Taneman Mahal Waktu-waktu itu ya Terus ngapain juga Tapi ya karena seneng Ya udah aja gitu Kayak koleksi aja gitu Iya ya Dari pas nge-band juga kayak Nadine misalkan Atau gak Dulu si koleps Manggung di luar kota Ya nyari aja taneman yang Di luar kota itu Lebih murah gak Kalau lebih murah Beli Beli ah gitu Tapi Gimana bawahnya juga Sama aja Beli online aja Dikirim aja gitu Udah mulai Udah mulai dari Pas main band juga gitu Sebenernya Jadi kayak kebetulan aja Terus kalau Sukanya taneman Kalau dawan sukanya Gimana Buka bunga Buka bungaan kah Buah atau sayur Sebenernya Eh kan banyak Buka bungian Jaman tuh sukanya singkong Kau suka Keju Lebih spesifiknya mah Taneman Daun sih Oh daun Iya hias Yang daun-daunan lah gitu Bukan yang bunga-bungaan Terus Sekarang Lebih Dispesifikannya lagi Lebih ke Kolokasia Ada jenisnya Kolokasia apaan Kayak Daun talas Oh yang Bentuk-buka gitu Iya kayak gitu-gitu Yang daunnya tipis-tipis Seperti air di daun talas Gitu Terus Yaudah kayak Kebetulan aja gitu Semuanya Jadi Bener-bener Ngedalemin aja gitu Sampai Kawin silangin Jadi Ngebuat Apa Spesies baru lah Bukan spesies juga Karakter baru lah Dari tanaman itu Nah itu bisa Nilai tinggi Eh nilai Jualnya kan bisa Tinggi juga gitu Karena Emang Ya baru aja gitu Gak ada Gak ada di yang lain Nah kalau ngawinin itu Ide nya dari mana Atau iseng aja Iseng-iseng aja Sebenernya ada Pemulia tanaman juga Di Indonesia kan Oh namanya Pemulia tanaman Itu itu breeder berarti Atau Kalau iyalah Bisa dibilang Kawin Tukang kawin silang Ya Lebih 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 Yang di Indonesia Yang Senior kan Ada namanya Greg Hambali Nah dari Lihat-lihat video itu Kayak Ajar suatu saat Harus Kayak gitu Terus yaudah Gak Gak kepikiran Gimana-gimana juga Yaudah aja Tiba-tiba ada teman Ngasih tau Caranya kawin silang Gimana gitu Jadi Saya Praktekin Dan berhasil Terus Saya update ke teman saya Malah update Teman saya Kayak Bilang Wah Saya aja yang punya ilmunya Belum pernah berhasil Gitu Ya Sama aja kayak kerjaan gitu Maksudnya sama Kayak sekolah juga Tinggi Sekolah sama Jamnya sama Makannya sama Tapi ada yang Hasilnya beda Sekolah tinggi-tinggi Postnya mah Gak semua Kayak gitu kan Ya sama aja Itu mah Kehidupan Dan Tapi yang dikawinin itu Jadinya dinamainnya Sesuai nama Menurut kamu sendiri Apa ada namanya Misalnya si A Si B Sama si B Dikawinin Hasilnya C Nasi Cina itu Mana yang namain Atau Ya bisa Tapi dari Kekawin silang itu Kita harus Ngeriset juga Di dunia Udah ada belum Hasil kekawin silang itu Terus kalau emang Belum ada Yaudah Tergantung kita aja Namainnya apa Ada gak pernah Yang namain Kamu sendiri Belum Karena rata-rata Udah ada Karena sekarang Masih Belum Belum terlalu Besarlah gitu Masih pada kecil-kecil Belum kelihatan Karakternya gitu Kayak gimana Karakter itu dilihat Dari apanya sih Warna kah Atau bentuk kah Dari karakter daun Misalnya Yang udah dilakuin Apa aja silang Contohnya Tanamannya Ada kolokasia mohito Sama misalkan Kolokasia white lava Jadi Karakter mohito Ya gitu aja Kayak daun-daun Ijo gitu Kayak mint Ijo Hitam gitu Kalau white lava tuh Kayak Ijo Tapi tengahnya Ada putih Garis-garisnya gitu Nanti ada ya Gambarnya disini Pomp up Gak kita ngeliat Terusnya Ya kayak gitu-gitu kan Gak tau nih Jadinya kayak gimana gitu Tapi ada juga yang Yang udah Berhasil nih Dari Indonesia juga Yang emang Dia Apa Spesialis Tanaman Kolokasia juga Kayak Kawin silang gitu Dan udah ada yang jadi Itu Harga tanamannya Juga kayak Oh gila Tanaman bisa Segitu gitu Harganya Misalnya dari Dari yang masih Anakan Kecil lah Masih segini aja Udah 10 juta Sampai Sampai segitu Yang indukannya Dia Pasti jualnya Juga ke Thailand Atau gak Ke Amerika Bisa Ngirimnya gimana Ke Amerika Gak ngerti sih Khususnya kali Dari si Cargonnya Kayaknya punya Harus si Pito Kayak gitu-gitulah Yang Berhubungan Dengan Awet Awet di perjalanan Kayak gitu-gitu Itu Kan di Thailand juga kan Emang Antusiasnya sebenernya Di Thailand tuh Kalau di Indonesia kan Karena Corona kemarin Jadi Jadi hype ya Kalau di Thailand tuh Udah kayak Tahunan tuh Pasti ada acara tanaman Ada yang beli Ada yang ngejual juga Jadi emang Terus Muter gitu loh Nah Makanya Orang Thailand Bener-bener ngambil Dari Indonesia Kan Apa Nyilangin tanaman tuh kan Ada waktunya lah Iya Lumayan lama kayak Bisa Satu tahun Sampai dua tahun Sampai hasilnya Kelihatan bener gitu Nah mereka Ngejual waktu itu Eh apa Ngebeli waktu itu kan Ngebeli waktu Terus mereka tinggal Perbanyak lagi sendiri Nah makanya itu yang Ngebuat mereka Berani Bayar mahal gitu Karena disana tuh Emang antusiasnya Tinggi Stabil Terus Terus emang disana Emang Didukung juga sih Sama pemerintahnya Sampai ada acara juga Segala macem Berarti kan Ekosistem Ini tuh udah Udah berjalan Nama acaranya Apa Cangna Tapi kan Akhirnya Putusin Jadi Jualan juga Enggak Atau koleksi Atau Akhirnya jadi jualan juga Itu tahun berapa Kapan akhirnya Putusin buat jualan juga Awalnya jualan Ya justru pas Pas corona itu Ya Coba-coba jualan gitu Pemicunya bukan karena ada yang Kan biasanya Masih kan kayak Story apa segala macem Terus Wah itu lucu Eh gue belilah gitu Atau emang Ah jualan lah Cobain gitu Oh Awalnya tuh kayak Sebelum corona tuh Udah kayak Punya satu Satu pot Monstera Soalnya gata gitu Yang waktu itu Dari kecil beli Sekarang kan Misalnya udah Berapa daun tuh Nah waktu sebelum corona tuh Ah nyoba-nyoba Berbanyak gitu Nah jadilah Sepuluh pot Dari satu Dari satu pot Pohon Eh ya satu Dari satu pohon gitu Nah udah dari Jadi sepul pot tuh Barulah Kayak ketemu Petani-petani Di Bandung tuh Di Cihideng Ini harganya sekarang Segini gitu Wah lumayan juga Coba Jual satu Dan cepet banget Waktu itu gitu Itu jualan ke temen Atau ke orang lain Sejauh ini sih Waktu awal-awal sih Jualnya ke petani lagi Justru karena mereka kan Butuh supply Butuh juga gitu Karena Kehabisan juga Kayak jual-jualin semua Taunya Mereka butuh stok juga kan Terus harganya makin naik Harga makin naik Terus Permintaan banyak banget Jadi mereka juga Pada nyari-nyari Orang-orang yang kayak saya lah gitu Kayak yang baru-baru Coba-coba perbanyak Taunya ada Berhasil Enggak Kalau perbanyak sih Kayaknya Hampir semua berhasil Hampir semua orang Soalnya gampang sih Tapi gak tau juga sih Ada temen kita juga Yang gak berhasil kan Si Pia Mana mati semua Cara ininya gimana sih Cara Duplikasi Bukan duplikasi Apa jadi Memperbanyaknya Memperbanyaknya gimana sih Sebenernya gampang Ada kan kalau Gue tau ada Ada stake Ada apa lagi Ada yang potong pas Ada caranya Stek batang Terus abis dipotong tuh Misalkan ada yang Langsung ke tanahin Ada yang Atau ditempelin Ke air dulu gitu Sebenernya itu Semuanya bisa Asal Sebenernya tanaman tuh Asal akarnya aja Kuat Gak Gacur Gak 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 kekurangan air lah Kasarnya gitu Terus si batangnya itu Jangan kerendam air Jadi harus Agak muncul lah Si batang yang Bekas potongan itu Oh bekas potongannya Harus agak muncul Terus Bekas potongannya itu Juga harus bersih Biasanya Pake obat-obatan Anti jamur Atau gak Pake alkohol juga bisa gitu Biar matiin jamurnya Gitu Oh Ya kalpanek Iya sih Anti jamur Oh iya bener Terus itu Dari situ Berkembang Dari 10 Berkembang lagi Jadi berapa Jenis lagi tuh Sebenernya Waktu itu Gak hanya Monstera Varigata aja gitu Jadi Ada Ada juga waktu itu Pas lagi naik-naiknya juga Emang Beli juga Ah yang baru Waktu itu kayak Mungkin Awal nikah tuh Bawa tanaman Dari rumah Kayaknya Cuma 10 Sepuluh pot Apa 10 jenis tanaman Sepuluh pot Pas Pas sebelum Corona tuh Mungkin udah Lima puluhan pot Nah pas udah mulai Ngejual Nah itu terus Perbanyak-perbanyak Sampai Kayak gak sadar aja Ada sodara kayak Wah ini kayaknya ada 100 pot Gak mungkin gitu Pas dihitung Ini 120 gitu Oh iya Terus Ya udah aja lah Terusin gitu Terus ya udah Sekarang mungkin Ya bisa Lebih juga sih Soalnya gak dihitung juga Tapi Dari Kalau dari hasil silangan kemarin tuh Dari satu Satu apa ya Satu indukan tuh bisa Seribu gitu Seribu tanaman jadinya gitu Jadi mungkin di rumah Bisa Banyak sih Itu semuanya di pot Atau ada yang di tanah langsung Ada yang di tanah Ada yang di pot Ada yang masih di Tempat Penyemayan gitu Sebenernya kalau misalkan Tanaman gitu Lebih bagus dia ke tanah langsung Atau di pot Atau gimana sih sebenernya Sebenernya Lebih bagus sih di tanah Oh langsung Menyesuaikan juga Sama karakter tanamannya Kayak Tanaman ini Awalnya Awal mulai dari alamnya tuh Dia tumbuhnya dimana gitu Misalnya di Pohon gede Terus kan agak Cahayanya agak Ketutupan Ketutup lah Jadi gak terlalu panas Tapi dapet cahaya juga gitu Ya berarti Kalau di tempat panas Dia pasti akan Menyesuaikan dulu Ya bisa mati Bisa menyesuaikan gitu Tergantung Karakternya Tanaman itu Jadi Kalau di pot Sebenernya lebih Fleksibel aja gitu Bisa dipindahin gitu Tapi penempatannya Bisa Ya sebenernya Simpelnya Bisa lihat Di habitat aslinya lah Tanaman jenis ini Di habitat aslinya Gimana sih Tapi kalau Kelembaban udara Dan Suhu itu Pengaruh gak sih Pengaruh Pengaruh juga Kalau di suhu panas Misalnya Gue breeding di daerah Soekarno-Hatta Itu Bangal berhasil gak sih Dibandingin sama yang Misalnya lu di jalan lembang Mendingan mana Atau gimana karakter si pohonnya Pengaruh juga Ya itu Balik lagi ke karakter pohonnya Jadi ada beberapa pohon Yang emang Di lembang Misalnya Bagus Sebenernya di Bandung mah Masih Oke lah Maksudnya masih sama-sama aja gitu Cuma emang Misalkan daerah selatan gitu kan Agak panas Tapi sepanas-panasnya juga gak se Sepanas Jakarta Jadi ada Mungkin gak semulus di Cihideng Di Lembang gitu Tapi Tetap tumbuh gitu Cuma Kalau dibanding di Jakarta Susah aja gitu Maksudnya Ribet lah gitu Banyak Bisa kebakar lah Jadi Pinter-pinter kita Nyimpen tanaman itu aja Di Tempat teduh Misalnya di Jakarta Karena panas yaudah dibikin Kan ada tuh Disebutnya Paranet tuh Bukan rumah kaca berarti Bukan Paranetnya yang pake jaring Kayak jaring-jaring gitu Nah itu tuh buat Buat ngeredam cahaya Buat filter cahaya Makanya kan ada yang 30% 80% gitu Jadi Emang Biasanya yang di Jakarta tuh Kebanyakan ya Di bawah pohon Nyimpennya atau enggak Di Pake paranetin sendiri Tapi konsumen Banyak yang dari Jakarta gak apa? Banyak Jadi kirimnya pake apa Baru disini? Pake JNE Biasa packingnya Gak apa-apa Gak ada sponsor Pake JNE Belum ada pake Tiki Gitu-gitu Packing jaringnya Baru-baru pake kayu gitu? Enggak sih Sebenernya pake Kardus aja Karena mungkin Sekarang udah mulai Banyak banget nih Yang ngirim-ngirim Sama aja kayak Jualan ikan lah Kan dikirimnya sama aja Kayak pake JNE Kan kemarin Corona tuh Yang rame kan Sepeda Tanaman Ikan juga kan Jadi Cupang Mulai dari situ kan Mungkin Si pihak Apa? Expedisi Expedisi juga Udah Biasa juga Jadi Pasti kalo ada Label-label itu Oh tanaman Mungkin gak dibanting Gitu Gak dilempar-lempar Pernah gak ada kasus Lu ngirim tapi Sampai sananya Hancur Ada Ada yang Sampai mati ada? Ada Oh terus Soalnya Pejet Oh si tanamannya gitu Sampai penyok 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 Jadi Kalo Bagusnya sih Ya sama aja Kayak kirim ke luar negeri Harus Melewati Karantina Si Si pihak Expedisi juga Lebih tenang Dan udah tau Ini ada karantina Jadi Terus kalo Pengen lebih aman lagi Pake Kingkayu gitu Jadi Kalo Keluar pulau juga kan Ada Di bandara kan Dicek lah Tapi udah ada Surat karantina Jadi Lebih aman Surat karantina yang bayar Siapa? Buat tanaman Biasanya yang bayar Semuanya Onggir sama Kayak gitu-gitu Ya Beli Jadi Lu kalo ngirim Udah ada Termasuk Misalnya ke luar pulau Ada termasuk Harga buat Bikin sertifikat Karantina itu Iya Biasanya gitu Itu gunanya buat apa Surat karantina? Biar lolos Dari bandara aja gitu Maksudnya Biar kan ada Misalkan Tapi lu Nyiapin surat-surat Gak tau gak? Sejauh ini sih gak Karena Belum ada yang Kirim ke Sumatera Atau ke Luar negeri gitu Kalau ke luar negeri pun Kemarin ada contohnya Tiba-tiba Dari Tokopedia gitu Ada yang Nge-message Terus Minta nomor Whatsapp Iya Udah lah Kasih Terus ngobrol di Whatsapp Kenapa ngobrolnya kok Kaku gitu Terus nomernya kok aneh Pas juga Oh Ada Kayaknya Mungkin profile picture tokonya Mungkin Bangkok gitu Ini orang Thailand gitu Ya mungkin Emang orang Thailand juga sih Soalnya Setiap ngobrol tuh Ya baku aja gitu Kayak Translate Kenapa kayak gini gitu Udah aja Ternyata Ternyata emang Dia emang orang Thailand Terus Kebetulan Beli taneman Dan Disitu juga gimana Cara ngirimnya Ternyata dia ada Emang yang udah Orang yang udah Biasa kirim ke dia Jadi saya kirim ke Si Forwardernya Disini orang sini berarti Orang Sebenernya orang Jakarta sih Iya Jadi Dia suruh Saya kirim ke Si orang kepercayaannya itu Terus Yang ngurusin ya Si orang kepercayaannya aja itu Ngurus surat segala macam Berarti sama dia Surat karantina Terus Biasanya kalau Keluar tuh Dikirim tanpa media Media tanam Jadi Akarnya dibersihin Bener-bener Kalau Kalau gak salah Ke Korea gitu ya Yang akar pun Gak boleh Ada gitu Jadi bener-bener dipotong Daun Akarnya gak boleh ada Jadi sebenernya lo ngirim tuh Dalam pot Ada tanahnya Atau cuman si Daunnya doang Ada pot dalam tanahnya Kalau daunnya doang Ya mati Oh iya Oh iya bener ya Jadi Motoknya gimana berarti Jadi Kalau keluar sih Ya dibongkar Media dicuci bersih Akarnya Dicopot-copotin aja Ditaruh lagi di tanah gitu Tapi Itu udah ada Kesepakatan juga Dari Antara pembeli Misalkan Ya Bilanglah Korea gitu Korea itu Kalau gak salah Peraturannya Gak boleh Kirim tanaman Tanpa Eh Adanya akar Jadi harus Dibuang akar Ya otomatis kan Tanaman itu Akan stres Ya ada Kemungkinan layu lah Yaudah Dibilangnya apa ya Kalau disini Bahasa Umumnya Bonggol Bonggolannya tuh Kayak Batang 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 utamanya tuh Asal dia Maksudnya kasarnya Dia beli Batang utamanya aja gitu Daunnya mah pasti mati Yaudah lah Relain gitu Kalau yang penting Si bonggolnya Karena Dari Dari Bonggol itu juga Sebenernya bisa ditanemin lagi Cuma kan Ya proses waktu lagi Cuma Mereka beli Seyakin itu Karena kan Udah ada fisiknya Jadi Kalau Kalau Kalaupun Gak ada daunnya Tapi nanti Akan tumbuh lagi juga Pasti gak akan jauh Tumbuhnya kayak gitu Juga Dari bonggolnya Yang penting bonggolnya Jadi bonggolnya kayak bibitnya Berarti ya Iya lah Kalau bisa dibilang Bibitnya Kalau di Talas-talasan tuh Umbinya lah Umbinya Kira-kira itu Tanaman tuh dari biji Tapi bukan ya Ada yang dari biji Jadi Perbanyakan tanaman tuh Ada yang Ada yang Dari Potong Memotong Batang itu Dari biji-bijian Terus ada yang Eh dari potong itu tuh Ada Ada beberapa Macem lagi Ada yang di air Terus langsung di media Ada yang dicangkok dulu Gitu Dicangkok Terus baru dipotong Terus ada juga yang Tisu Tisu culture Tisu culture gimana Oh ya kayak Jaman SD dulu gitu Bukan sih Cabah Sebenernya kayak Lilin gitu Medianya Terus Si tempatnya tuh Biasanya kayak Kayak bikin lab gitu Jadi emang bener-bener Harus steril gitu Biasanya yang Tisu culture tuh Buat Tanaman-tanaman Yang buat Nguatin Genetiknya lah Kayak Monstera tuh Ada juga yang Monstera Sebenernya Farigata tuh Sebutan Kelainan Genetik lah Kelainan Apa ya Ya kelainan Genetik kayak Orang Albino Kan kelainan Genetik Nah tapi Ada yang Kelainan genetiknya tuh Lahirnya di Thailand gitu Makanya Orang Thailand Ngebuat Namanya Monstera Thai Constellation Soalnya emang Beda aja Dari Si Bercak-bercaknya Nah Biasanya untuk Mempertahankan Si Bercak itu Si Bercaknya itu tuh Buat Ciri khas ini Orang Thailand Buatan Thailand gitu Nah itu di Tisu culture Jadi dari satu pohon tuh Bisa jadi Mungkin dari satu Potongan itu Tumbuhnya kan Normalnya satu Ini tuh bisa jadi Tiga Lima Jadi Sekali Perbanyak tuh Jadi bisa banyak banget Kalau pakai Sisu culture Kalau Nominal Harga yang paling Gede Kan jual Berapa Paling mahal Yang Yang pernah Jual Satu tanamannya Kayaknya Masih di Lima belasan 15 juta Terus jadi Itu segede apa Pertanaman apa itu Monser Varigata Udah jadi gitu Udah gede gitu Enggak Cuman ada daun Aslinya Modalnya berapa itu Modalnya berapa itu Tapi itu Untuk Sebesar ritmo Bukan sebesar ya Seukuran itu Maksudnya daunnya Seukuran itu tuh Itu tuh udah Tanaman dewasa lah gitu Saya juga itu Mungkin dari awal Sampai Akhirnya Ke Ukuran segitu Kayaknya dua tahunan Oh dua tahunan Lama Tapi kan selama dua tahun itu kan Saya ngejualnya yang kecil-kecil Nah coba jual yang Gedenya Besar Ya Segitu gitu Tapi ada juga yang Sama juga Monser Varigata Tapi daunnya lebih gede Lebih Dewasa lah Itu bisa 35 35 juta Sebenernya Sebenernya ada lagi yang Lebih Daunnya kecil Tapi Gila Apa tuh Ada namanya Masih jarang juga di Sebenernya udah banyak Kalau Kolektor sih Dan modal kuat Daunnya segini aja nih Sebenernya Dewasanya Bisa Panjang Terus Disebutnya juga Ratunya Ratu atau Raja ya Pilo Denron lah Si itu tuh Namanya Spiritus Sangci Sangci ini Marvel Dan Singaru terus Nah itu Yang kecilnya aja nih Yang masih 10 sentian lah 120 juta Leng Seharga apa Ansa bro Ya makanya kan sempat Pas tahun-tahun 2020 tuh ada berita yang kayak Orang hampir rela nuker mobilnya Itu Itu inget gak Tanaman apa itu Itu yang itu juga sama Itu Tanaman yang Sebenernya masih Banyak lah Iya Di Indonesia udah banyak Cuma emang gak Gak sebanyak Gak sebanyak Apa Monstera variegata biasa Iya Yang waktu itu kalau gak salah Jenis Pilo Denron juga Kalau gak salah Namanya Aduh Apa ya Ada Ada Billy Billy Tai Namanya Nah Billy Tai Bukan Billy Tae Sebenernya Billy Tae Jadi Pengwujud Si Billy Tai itu tuh Yang Hijauan biasanya Emang Mahal juga Bisa Dua juta Tiga jutaan lah Nah yang Yang Variegatanya itu Beda sama yang Variegata Monstera Monstera yang biasa ya Maksudnya Kalau Kalau si Billy Tai itu Yang variegatanya itu Yang Warnanya kuning Jadi hijau sama kuning Nah itu Sampai sekarang juga Harganya masih bagus Yang kecilnya juga Bisa Dua puluh lima Nah yang waktu itu Emang Dua puluh lima Saiz Iya Saiznya yang ditukar Sama mobil itu Saiznya emang Udah dewasa Udah jadi lah ya Jadi Harganya mungkin Bisa Rp170.200an Nyampel Tapi tanaman-tanaman Yang mahal Bisa didapatkan Di Cihideng Di Cibonya Gitu-gitu Gak sih sebenernya Bisa Kalau Yang kolektor juga Petaninya gitu Soalnya Petani-petani Cihideng juga Sekarang udah mulai Gila-gilaan juga Jadi Culture lah ya Jadinya Iya Jadi Mungkin kan mereka Udah punya nih Koleksinya udah lama Dan zaman dulu Terus di zaman pas rame Tanaman biasa juga Pada abis Makanya Lihat aja Bukan Lihat Ke Jalan-jalan lah Ke Cihideng Pasti udah Greenhouse nya tuh Udah baru-baru Bahkan Mobilnya juga Anjir Mewah Tapi ngomong-ngomong Cihideng Makanya tau gak Kenapa Penjual tanaman Menaruh tanamannya Sembarangan Tanpa ada yang jaga Ya kan kayak Menurungin Kayak Koditika Sama kan kayak Di Cibonya juga gitu Kayak bebasan Mau Mau ngambil juga bisa Cuman katanya Tempat ada cerita Temen gue Ada daerah situ kan Rumahnya Pernah ada yang nyuri Tanaman itu Dia gak bisa balik Terus aja muter disitu Oh iya Ada gitu Ada gitu juga Ya soalnya kan tanaman itu Asal itu Ternyata Gak ada yang jaga Di Kerangkeng Enggak Ya dibebasin aja Ya ternyata Ada yang jaga juga Berarti sejauh ini Udah berapa tahun Jualan ada setahunan Ada Ada menuju Dua tahun Sekarang jadinya fokus Jualan Atau fokus Bertani aja Sebenarnya Kalau sekarang Kan ada yang gitu kan Ada yang Udah gue mau jualan aja deh Sok aja Gue beli dari tanaman Dari lu Atau ada yang Fokus gue bertani aja Gue jual ke lu Atau Kalau dawan Dua-duanya dilakuin Atau salah satu gimana Sebenarnya Kalau Jualan sih masih tetap Cuma Kayak fokusnya tuh Bertani aja gitu Ya Entah itu Memperbanyak Entah itu Kawin silang Tapi Tetap aja kan Maksudnya butuh Juga Pemasukan Ya udah Tapi Bukan saya juga Yang jualannya gitu Jadi kayak Idip ke temen gitu Karena emang Kalau Masuk Feng Shui Bentar nanti kita kesana Bentar nanti kita kesana Ngebangasih Jadi Emang Agak susah sih Kalau untuk sendiri Jualan tanaman gitu Maksudnya Nawarin ke orang Misalkan Rata-rata tuh Orang bisa jual Tanaman tuh 5 juta gitu Saya tuh jual 3 juta juga Susah gitu Kalau jual Satu setengah Baru kejual Gimana ya caranya Yaudah lah Nitip ke orang Yang emang fokus Jualan Jualan tanaman gitu Emang dia Gak terlalu Bertaninya Enggak Tapi jualannya Terus-terusan Oke gitu linknya Oke gitu link jualannya Coba lah Titipin Taunya Wah oke juga nih Yaudah aja Sampai sekarang Bagi hasil Atau gimana Kenapa Sistemnya bagi hasil Atau gimana Enggak Biasanya Beli putus Saya yang nentuin harga Dia jual berapa Bebas Dia jual Cuanin lah Gitu berapa Yaudah aja Dia mah cuma Perantara doang Jadi dia ngeposting Tanaman saya Dengan harga Yang udah di up Terus Si pembeli Ada yang mau Udah ongkirnya berapa Udah dia mah cuma Nerima uang Terus Yang ngirim Mana juga Yang ngirim Yang ngirim Orang juga Itu kalo nentuin harga Tanaman gitu Gimana kan Ada rumusnya Apa Sekeingat Ada rumusnya C C kali C kali Enggak Sebenernya Liat Pasaran Harga pasaran Terus Biasanya Karena Fokusnya Bertani Jadi yaudahlah Terus Saya juga Emang Menyadari Dia Jualan Dia juga Butuh Buat Keuntungan Dia juga Jasa Jangan Saya sih Mikinnya Jangan Ngasih harga Sama dengan Penjual lain Jadi yaudah Rata-rata 5 juta Yaudah Saya 3,5 juta Jadi dia bisa Jual 4 juta 4,5 juta Jadi Sama-sama enak Sama-sama enak Tapi modalnya Sampai Kalau misalkan Jual Kayak 3,5 juta Modalnya kan Biasanya Kalau rumus Perkalian Itungan orang Jualan kan Kali 2 Atau kali 3 Dari modal Ada perkalian 3 Atau Lebih Sebenernya Sebenernya Kalau Makanya Orang Pada melek tanaman Kayak Beli tanaman Misalkan 2 juta Dia perbanyak Perbanyak Maksudnya Dari 1 Jadi 3 Nah dia Jual Lebih murah Dari Modal dia Misalkan Beli 2 juta Dijual 1,5 Ya dikaliin aja 3 Jadi gede kan Kayak gitu Maksudnya Pasti Gak akan rugi Sebenernya Kalau beli tanaman tuh Kalau kita Konsepnya Ngejual lagi ya Kalau untuk Koleksi sih Namanya juga Koleksi mah Ya kolektor mah Ya udah aja gitu Gak mikirin nilai Tapi kalau untuk Gimana nih Pengen punya tanaman Tapi Pengen gak hilang Tapi sebenernya Tinggal mainin Waktunya aja Karena waktu mah Gak bisa dibeli Gak ada aja Mengikuti Proses Pertumbuhannya Nanti juga Dari mulai 500 ribu Misalkan beli tanaman 500 ribu Jual lagi 500 ribu Atau gak 300 ribu deh Taruh aja setahun Kalau gak 6 bulan lah Tanaman itu Pasti udah Kalau Kalau dari Daun talas Talasan kayak gitu Pasti udah Muncul anak-anakannya tuh Anak-anakannya tuh Bisa Ya 4 Bisa 5 gitu Yaudah jual 300 deh Lebih murah dari modal Itu aja Bisa jadi 1 juta sengah Soalnya yang si Induk yang dibeli gopennya Masih ada kan Masih ada lagi Masih Kita gak kehilangan gitu Kayak gitu Apa sih yang dibutuhkan Buat Pemula Yang pengen Menjadi petani Tanaman itu Selain kesabaran ya Sebenernya mah Yang paling utama Seneng dulu aja Karena Kebanyakan orang tuh Pas Apalagi kemarin Pas Raminya itu Mikirinnya tuh Cuannya Jadi Ketika Justru Yang ngebanting harga Jadi Ambruk tuh Yang kayak gitu-gitu Orang-orang yang Pada panik nih Jir modal Belum balik Jual aja murah Jual murah Asal Gak terlalu Rugi Nah Yang kayak gitu Justru Yang Ngebikin harga Anjlok lagi Sebenernya Saya sebagai petani Dan Yang lain Lihat harga Anjlok Ya agak Betenya mah Betenya aja sih Cuma Ya tenang aja sih Maksudnya Seleksi alam jadinya Ya justru sekarang tuh Lagi seleksi alam aja gitu Kayak Yang bener-bener main tanaman Pecinta tanaman Ya udah aja Terus Memperbanyak aja gitu Soalnya Sempet juga kayak Saya juga Sempet beli tanaman Yang Mahal gitu Ya Kalau mental Saya mungkin Bukan mental tani sih Kayaknya Agak Kecewa Ya Dan Kayaknya berhenti deh Main tanaman Soalnya pas saya beli tuh Waktu itu Satu daun Ya Emang tanaman ini dari Eh Peru Peru Ini Peru Satu daun Sebenernya janda bolong tuh Ya Nah janda bolong itu Kan kemarin Waktu Itu sempat Hype Hype lah Kayak janda bolong mahal Sebenernya janda bolong yang mana dulu gitu Ya Kalau janda bolong yang biasa Ada di Cihideng mah Ya jadi ikutan naik juga sih Karena berita itu Orang namanya Dan orang gak tau ya Sebenernya mana-mana Jadi Jadi pintar-pintar pedagang lah Ini janda bolong nih Yang lagi mahal Padahal Harga aslinya tuh 25 ribu lah Ya Jadi di 200 ribu ini Padahal yang mahal tuh Yang dari luar itu Yang Peru itu Sebenernya Keluarganya Kayak Monstera kan Banyak tuh Monstera tuh Ada Monstera Deliciosa Misalnya Atau ada Monstera Adansoni Sebenernya janda bolong juga Masuknya Monstera juga Iya Cuma Janda bolong tuh Lebih dispesifikan lagi Yang daunnya bolong-bolong gitu Iya Nah yang Janda bolong yang mahal itu Ya si itu Monstera Obliqua namanya Obliqua Waktu itu sempat beli Satu daun Satu daun pancing gitu Ya itu Dari Bonggolan Sisain daun satu Belum tumbuh daun baru gitu Nah itu aja Waktu itu Sempet 30 30 juta Sekarang harganya Yang sama kayak gitu 2 juta Ada yang Jual Kalau mentalnya Bukan petani kan Anjir Iya Udah lah jual aja lah Beteng gitu Iya Tapi kan Ya udah aja Berarti Pinter-pinteran aja ini Udah aja tumbuhin aja lah Banyak dulu Misalnya 20 daun Yaudah jual sejutaan juga 20 daun 20 juta gitu Tapi kita masih punya Indukannya lagi Tumbuhin lagi Ya nanti juga pasti akan Baik lagi Asal Sabar aja waktunya Berarti sekarang Udah jadi Petani lah ya Udah fokus Petani-petani modern lah ya Sambil Bermusik juga Kedepannya bakalan gimana Menurut Si masa depan Dari tanaman ini Skena tanaman Skena tanaman Apakah bakalan terus berkembang Atau bakalan Ketika orang sudah Melupakan tanaman Bakalan Ya kira ketemu orang-orang Yang ini aja Kalian ketemu gitu Bagaimana Kayak rilisan vinil Kayak dulu ya Sama Akan Mungkin ke depannya Akan lebih Ini lagi sih Kepilih aja Orang-orangnya Kayak Jadi mungkin agak Kalau yang agak Tanaman-tanaman Tanaman-tanaman yang Jarangnya Jadi segmented aja Orang-orang yang Benar-benar kolektor aja Ngumpulnya Gitu aja sih Jadi Kedepannya Saya tetap Usaha tanaman Bisa diliat di Instagramnya HS.nursery Apa yang bener Kedengeran gila Apa tadi HS.nursery HS.nursery HS itu dari Hendrawan Saputra Berarti ya HS.nursery Berarti ya Iseng-iseng aja lah Waktu itu Yaudah lah Namanya apa ya Yaudah itulah Gitu Nursery ya Berarti lebih ke kayak Merawat Iya merawat Bukan jualan Gitu Jadi kalau misalkan Seneng aja gitu Kalau misalkan Yang seneng pengen tau Ini apa Tanaman Info gitu Atau mau beli juga Silahkan diliat di HS.nursery HS.nursery Oke deh Terima kasih Dawan Yang udah menyebutkan waktunya Untuk berbagi tentang tanaman Terima kasih juga Terima kasih buat Barami Coffee Di Jalan Buah Batu Kalau mau ke sana Silahkan kunjungi Jalan Buah Batu Nomor 158 Di sana juga Di Barami Ada juga foto studio Kita langsung ke sana Terima kasih juga Buat Koenco Yang sudah menyediakan tempat Dan sampai jumpa Di Tuesday Night Z Berikutnya Bye Bye Sampai jumpa